Sementara itu pemirsa Presiden RI Jokowi Dodo mengaku geram lantaran banyak lahan sawah yang dikonversi menjadi properti. Padahal tanah tersebut ingin dipertahankan pemerintah sebagai pusat produksi pangan. Presiden Jokowi Dodo menginginkan program pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan bisa sinkron. Menurutnya banyak pembangunan yang tidak berjalan optimal karena ketidaksinkronan program pemerintah pusat dengan daerah. Jokowi menyatakan banyak hasil pembangunan yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Penyebabnya adalah perencanaan yang tidak sinkron. Pada acara musyawara perencanaan pembangunan nasional tahun 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Presiden Jokowi Dodo mengaku geram lantaran banyak lahan sawah yang dikonversi menjadi properti. Penyusunan RKP tahun 2025 harus berdasarkan prinsip yang pertama sekali lagi, programnya harus inline, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri, kehilangan kita akan kehilangan. Semuanya harus inline, semuanya harus seirama. Misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi properti. Tidak sinkron namanya. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi pun turut menyentil banyaknya anggaran yang seringkali tidak tepat sasaran dalam peruntukannya. Apalagi menurut Presiden Jokowi Dodo bahwa anggaran kebanyakan digunakan untuk kebutuhan rapat. Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti anggaran untuk program penurunan angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dipakai sesuai alokasi yang dimaksudkan. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap program pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan bisa berjalan dengan beriringan.